Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Wisnu dalam program 100 Institute Kali ini kita masih akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP tahun 2018 Nah soal berikut berhubungan dengan bab, garis, dan sudut Nah soalnya adalah sebagai berikut Perhatikan gambar berikut Nah disajikan sebuah gambar yaitu gambar 2 buah garis sejajar yaitu garis L dan garis M Dipotong oleh sebuah garis Titik perpotongan dari ketiga garis tersebut diberi nomor 1 sampai 8 Nah pertanyaannya adalah Pasangan sudut luar sepihak adalah Nah Sobat 100 Disini ditanyakan adalah pasangan sudut luar sepihak Apakah pengertian dari sudut luar sepihak? Nah kita ingat kembali ya Sobat 100 Sudut luar sepihak adalah Sudut yang berada pada 2 garis sejajar Yang dipotong oleh sebuah garis Dan berada pada sisi yang sama dari garis pemotong tersebut Dan di luar garis sejajar Serta berjumlah 180 derajat Nah jadi yang berjumlah 180 derajat adalah pasangan sudut yang saling sepihak ya Sobat 100 Nah berdasarkan definisi ini kita bisa aplikasikan ke gambar ya Sobat 100 Jadi ada 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis Tadi sudah dikatakan di dalam pengertian Kemudian dia berada pada sisi yang sama Kemudian berada di luar garis sejajar Ini adalah 2 buah garis sejajar yaitu L dan M Nah sisi di sini adalah sisi dalam Dan sisi di sini maupun di sini adalah sisi luar Maka sudut luar sepihak pasti berada di area sini maupun area sini Jadi area 1, 2 maupun area 7, 8 Nah dia harus berada di sisi yang sama Jadi misalkan sudut 1 itu adalah luar sepihak dengan sudut 8 Nah mereka berada di sisi yang sama Kemudian berada di luar dari 2 buah garis sejajar Dan jika dijumlahkan antara 1 dan 8 Ini besar sudutnya adalah 180 Kemudian selain 1 dan 8 Yaitu adalah 2 dan 7 Nah ini juga berada di sisi yang sama Dan berjumlah 180 Kemudian berada di luar garis sejajar Jadi pasangan sudut luar sepihak adalah Sudut 1 dengan sudut 8 Dan sudut 2 dengan sudut 7 Nah seperti itu ya sobat 100 cukup mudah kan Nah sobat 100 pelajari kembali Sifat-sifat dari garis sejajar Sudah paham kan sobat 100? Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat Atau mempelajari video penjelasan berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya